Larutan korak 30% ini teman-teman bisa menggunakan untuk solarisasi pada biji anggrek, kemudian pada eksplang pisang, dan pada berbagai macam tanaman atau eksplang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang di channel Kultur Jaringanku. Baik teman-teman, di video sebelumnya ada beberapa pertanyaan dari sahabat Kultur Jaringanku, bagaimana cara membuat larutan klorok. Sebelumnya teman-teman bisa cek video kita mengenai tabur biji anggrek, juga cara menanam pisang dari bonggol. Nah, pada video tersebut kita menggunakan larutan klorok untuk proses sterilisasinya. Salah satu faktor penting yang perlu diperhatikan dalam melakukan teknik Kultur Jaringanku adalah sterilisasi eksplang atau tanaman, yang berguna untuk meminimalisir berbagai sumber kontaminasi, baik jamur atau bakteri, yang terbawa eksplang dari luar. Nah, salah satu cara yang bisa atau biasa kita gunakan untuk mensalisasi eksplang tersebut yaitu dengan cara merendam dengan larutan klorok. Dan di video kali ini kita akan membuat larutan klorok juga cara menghitungnya. Sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Oke, teman-teman, sebelumnya kita berkenalan terlebih dahulu dengan alat dan bahan yang akan kita gunakan. Yang pertama, di sini ada air. Nah, teman-teman bisa menggunakan air steril atau juga bisa menggunakan air galon. Tapi jangan yang isi ulang ya, teman-teman. Ini volumenya tergantung dari kebutuhan klorok yang akan kita gunakan. Nah, di sini juga ada gelas ukur. Nah, gelas ukur ini ukurannya sampai 250 mili. Oke, kemudian juga ada gelas jam berfungsi untuk menempatkan wadah kloroknya setelah kita larutkan nantinya. Kemudian bahan utamanya kita menggunakan back clean. Nah, ini back clean yang biasa ada di toko atau di pasar. Teman-teman bisa mudah banget nyarinya, jadi nggak perlu bingung nyari di mana. Kalau klorok nggak ada, kita bisa menggunakan back clean. Oke, teman-teman, sebelum kita membuat larutan kloroknya, kita harus tahu terlebih dahulu cara menghitung klorok tersebut. Nah, biasanya larutan klorok itu yang biasa kita gunakan dalam proses realisasi, X-Plant sebanyak 70%, kemudian 50%, 30%, dan 10%. Nah, untuk cara menggunakannya, teman-teman bisa menggunakan misal untuk realisasi bonggol pisang. Teman-teman bisa merendam di larutan klorok 70%, kemudian di 50%, juga 10%. Dan untuk X-Plant biji anggrek bisa menggunakan 30%, 10%. Oke, untuk cara menghitungnya, yaitu rumusnya, larutan klorok berapa persen yang akan kita gunakan dibagi dengan 100%, kemudian hasilnya berapa dibagi dengan volume air. Nah, itu yang akan kita gunakan di sini. Untuk contohnya, misal ini, 70% klorok ya. Jadi, 70% kita bagi dengan 100%, hasilnya adalah 0,7% dikalikan dengan volume air yang akan kita gunakan. Nah, volume air yang akan kita gunakan di sini, yaitu sebanyak 1000 mili atau 1 liter. Jadi, hasilnya 700 mili klorok, kemudian ditambahkan dengan 300 mili air. Jadilah volumenya 1000 mili. Contohnya seperti itu. Kemudian, kita juga ada contoh lain. Kita bisa menghitung 30% klorok untuk 200 mili air. Nah, caranya sama, yaitu 30 kita bagi dengan 100, kemudian hasilnya adalah 0,3. Nah, 0,3 ini kita kali dengan volume airnya. Di sini saya contohkan volume airnya, yaitu 200 mili air. Hasilnya yaitu 60 mili klorok. Nah, ini kloroknya nanti kita ambil. Kemudian, kita bisa menambahkan 140 mili air. Satu lagi, saya berikan contoh. Nah, ini di sini untuk 10%. Nah, untuk 10% jadi 10 dibagi 100. Hasilnya 0,1. Kita kalikan dengan 500 air. Nah, di sini saya mencotohkannya, volumenya 500 air. Teman-teman bisa menggunakan volumenya berapa saja. Hasilnya yaitu 50 mili klorok. Dan ditambahkan 450 mili air. Hasilnya nanti 500 mili untuk 10% klorok. Oke, seperti itu perhitungannya. Selanjutnya kita akan langsung praktek. Baik, di sini kita akan mengambil satu contoh untuk 30% tadi dengan volume 200 mili air. Yang pertama, akan kita ambil 60 mili klorok. Nah, ini kita menggunakan di sini bake clean. Kemudian akan kita tambahkan 140 mili air. Nah, teman-teman bisa menggunakan gelas ukur seperti ini. Yang pertama tadi adalah kita masukkan kloroknya sebanyak 60 mili. Oke, teman-teman. Ini volume kloroknya sudah 60 mili. Selanjutnya kita akan tambahkan air sebanyak 140 mili untuk menjadikan volume yaitu 200 mili. Oke, volumenya sudah mencapai 200 mili. Setelah itu bisa kita masukkan ke dalam wadah. Contohnya gelas jam. Baik, teman-teman. Ini sudah jadi larutan klorok 30% dari bake clean dan dari air steril atau bisa menggunakan air galon yang bukan isi ulang. Larutan klorok 30% ini teman-teman bisa menggunakan untuk selurisasi pada biji anggrek, kemudian pada eksplang pisang, dan pada berbagai macam tanaman atau eksplang lainnya. Oke, teman-teman. Sampai di sini dulu cara pembuatan larutan klorok dan cara perhitungannya seperti tadi. Semoga video ini bisa bermanfaat. Dukung selalu channel ini untuk terus berkembang dengan cara like, komen, share, dan subscribe. Nantikan video kita berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kultur jaringan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.